Rien, buatan angsal rien loh, lalu pokok buatan angsal Bu, ketika jenengan berbuat anu di malam Sabtu Pangapunten itu tidak dianjurkan Karena ketika anak hasil dari perbuatan malam Sabtu Niku biasane senengane nyentai wong tuwong Tidak ada, tidak boleh meyakini ada hari-hari begitu Untuk hubungan suami ini ada hari gak boleh Hari Sabtu gak boleh, hari Ahad, hari Selaksa Kenapa? Hari baik semuanya Dari mana ilmu begitu itu? Kalau alasan anda untuk melakukan kebaikan di hari itu Karena hari Sabtu ngadiri Majlis Sabtu, hari Ahad Majlis Sabtu Hari Selasa, Majlis Selasa Gak usah beralasan gak boleh, bilang aja bang Hari Sabtu, Majlis Sabtu, hari Ahad juga begitu, hari Selasa juga Kalau begitu, jangan hari itu gitu aja, gak usah ngomong Hari baik, hari tidak baik, gak ada Hati merupakan pendakwah muda yang melesat dalam beberapa bulan ini Darah kelahiran Surabaya 8 Agustus 2000 ini menjadi populer Karena cara menyampaikan dakwahnya memikat karena suaranya yang merdu Anak pertama dari tiga saudara dari pasangan Giyaji Edi Rahmatullah Atau yang biasa dipanggil Giyaji Granat dengan Sulastri Kerap menyelipkan solawat dalam dakwahnya Namun sayangnya, sebuah ceramahnya yang dikutip dari akun TikTok sedih Rian Ahyadi Pada Jumat 12 April 2024, menuai ke jaman warganet Ningkumi Layla memang terlalu cepat naik daun Dia mulai dikenal orang akhir 2023 lalu Sejak solawat alamate anak soleh dan wali songo diterima penggembarnya di saluran YouTube Sepat siapapun Suami di saat mengajak hubungan dengan istri Anda hanya tahu kondisi sang istri Bukan setiap keinginan Anda harus dipenuhi Karena apa istri Anda itu kadang sibuk dengan anak-anak Anda Yang bandelnya kurang lebih seperti Anda Jadi suami itu jangan egois Artinya, lihat dulu Kalau pengen cepat, ya dibantu dong kesibukan istri Kadang-kadang ini juga nggak saimbang, nggak adil Terima kasih telah menonton